Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto konten kreator Bung Tommy channel nah pada kali ini saya akan membuat video konten yang membahas tentang masalah sepak bola yaitu sepak bola yang ada di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Kudus tepatnya klubnya adalah Persiku Kudus nah pada kali ini saya akan membahas tentang Persiku Kudus yang baru saja gagal lolos dari 18 besar di Liga 3 Jawa Tengah nah gagalnya Persiku lolos ini sangat disayangkan oleh beberapa pihak yaitu yang paling kecewa sudah pasti adalah supporter macan muria yaitu supporter dari Persiku Kudus itu sendiri dan bahkan sebelumnya oleh manajemen Persiku Kudus Persiku Kudus ditargetkan untuk juara Liga 3 Jawa Tengah namun sayang sekali Persiku Kudus hanya bisa berbicara di 18 besar Liga 3 Jawa Tengah saja dan bahkan tidak hanya juara Liga 3 Jawa Tengah namun diharapkan Persiku bisa lolos ke Liga 2 dan memang diakui semua pihak oleh supporter Kudus bahwa prestasi Persiku Kudus saat ini berada jauh di bawah atau di belakang dari rival-rivalnya nah sebut saja Persipapati yang bisa lolos ke Liga 2 dan saat ini berkompetisi di Liga 2 untuk berjuang agar bisa lolos ke Liga 1 dan juga ada Persijap Jepara yang juga ada di Liga 2 yang mana meskipun pada musim sebelumnya Persijap Jepara berada di level yang sama dengan Persiku Kudus yaitu berada di Liga 3 namun Persijap Jepara bisa bangkit dan pada saat ini Persijap Jepara berada di level Liga 2 nah ini yang seharusnya menjadi motivasi bagi Persiku Kudus untuk musim ini agar bisa menjadi juara Liga 3 Jateng atau bahkan bisa lolos ke Liga 2 namun hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan terakhir kemarin 18 besar Liga 3 Jateng sayang sekali Persiku Kudus kalah melawan PSIR Rembang dengan skor tipis 1-0 yang mana pada saat itu terjadi insiden juga karena wasit yang memimpin antara pertandingan Persiku Kudus melawan PSIR Rembang yang dimilai kurang adil karena banyak sekali keputusan-keputusan kontroversial pada saat pertandingan antara PSIR Rembang melawan Persiku Kudus nah memang sebelumnya Persiku Kudus diuntungkan karena menjadi tuan rumah di 18 besar meskipun tanpa penonton tapi setidaknya secara geografis Persiku Kudus diuntungkan karena bermain di kotanya sendiri, di kabupatennya sendiri dan juga bermain di stadionnya sendiri yang mana secara atmosfer Persiku Kudus seharusnya bisa mudah beradaptasi dan menguasai atmosfer yang ada di stadion dan berguetan yang mana stadion milik Persiku Kudus nah namun dengan adanya fasilitas tersebut adanya peluang ini tidak dimanfaatkan Persiku Kudus dan sangat disayangkan di pertandingan terakhir pertandingan yang krusial Persiku Kudus kalah melawan PSIR Rembang dan meskipun pada musim ini squad Persiku Kudus bisa dikatakan cukup baik karena dipimpin oleh pelatih yang cukup berpengalaman yaitu M. Irvan dan juga mempunyai manajemen yang cukup baik namun sayang sekali keberuntungan sekali lagi tidak bisa diperoleh oleh Persiku Kudus dan mungkin sistem kompetisi yang juga tidak mendukung untuk Persiku Kudus bisa lolos ke Liga 2 karena pada pertandingan 18 besar terakhir ini hanya ada satu pertandingan saja dan biasanya dilakukan home away namun pada saat 18 besar ini pertandingan hanya dimainkan satu pertandingan yang mana di saat satu pertandingan ini harus bermain maksimal jika tidak maksimal maka akan kehilangan poin dan resikonya adalah tidak lolos ke babak berikutnya nah ini yang menjadi kendala buat Persiku Kudus karena memang sistem kompetisi yang kurang mendukung seharusnya di akhir kompetisi sampai di awal kompetisi sampai di akhir kompetisi selalu diadakan dua kali pertandingan namun pada saat 18 besar ini hanya satu pertandingan saja nah mungkin kita tidak bisa menyalahkan siapapun tidak bisa menyalahkan sistem kompetisi dan wasit dan lain sebagainya namun inilah yang harus diterima atau hasil yang harus diperoleh oleh Persiku Kudus sehingga lagi-lagi pada musim ini Persiku Kudus gagal lolos untuk maju ke Liga 2 dan sekali lagi harus diadukan harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya evaluasi hanya berbicara di depan media saja namun harus secara realnya secara praktiknya Persiku Kudus harus memang benar-benar berbenah agar musim berikutnya bisa lolos dan target lolos adalah harga mati untuk musim berikutnya nah hal ini yang memang sejak dulu dinantikan oleh supporter Persiku Kudus yang mana seharusnya prestasi Persiku Kudus cukup baik pada tahun 90-an di musim 1994-1995 yaitu di Liga Dunhill Persiku berada di divisi utama yaitu Liga 1-nya pada saat itu dan posisi yang cukup baik dan prestasi yang cukup baik meskipun pada saat itu Persiku berada di peringkat 11 kalau tidak salah namun pada saat itu di Jatang Persiku Kudus merupakan klub yang cukup disegani namun pada tahun 95-96 musim 95-96 Persiku Kudus harus tidak bisa melanjutkan kompetisi karena adanya kendala masalah finansial pada saat itu dan itulah yang membuat Persiku Kudus hingga saat ini ini belum bisa kembali mencapai ke level yang lebih tinggi jika dibandingkan pada era tahun 90-an lalu dan seharusnya pada era 2000-an yaitu pada tahun 2007 dan era 2010-an seharusnya Persiku bisa masuk divisi utama yaitu divisi utama pada saat itu adalah Liga 2-nya Liga Indonesia namun lagi-lagi Persiku harus degradasi padahal pada tahun itulah 2010-an Persiku itu seharusnya bisa berjuang untuk masuk ke Superliga pada saat itu yaitu Liga 1-nya seperti Liga 1-nya pada saat ini nah namun lagi-lagi Persiku degradasi dan sampai saat ini Persiku berada di Liga 3 dan saya pikir saat ini Persiku harus memang harus berbenah sekali lagi agar Persiku bisa lolos ke Liga 2 bahkan bisa lolos ke Liga 1 dan seharusnya Persiku bisa mencontoh dari rivalnya rival beratnya yaitu Persipapati dan juga Persijep Jepara yang mana bisa berada di level Liga 2 dan mereka Persipapati dan juga Persijep Jepara bahkan juga mengincar bisa lolos ke Liga 1 nah itulah yang harus dicontoh oleh Persiku Kudus dan meskipun dari segi pembinaan usia muda Persiku Kudus tidak kalah dengan yang lainnya namun entah kenapa semenjak masuk Persiku di level senior kemampuan dari Persiku Kudus ini tidak bisa sebagus dengan apa yang diperoleh prestasinya oleh Persiku junior nah ini yang harus dimaksimalkan bahwa Persiku Kudus mempunyai potensi untuk bisa mencapai ke Liga yang levelnya lebih tinggi yaitu Liga 2 dan bahkan di Liga 1 nah semoga dengan hasil yang diperoleh pada musim ini bisa menjadi motivasi bagi Persiku Kudus yaitu lebih ke manajemennya agar Persiku Kudus bisa lolos ke Liga 2 atau level yang lebih tinggi selamat